Hai generasi Qur'ani, cerdas dan berkarakter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, apa kabar anak soli dan soliha? Alhamdulillah, sehat, semangat, siap belajar Mantap, Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesehatan dan semangat Semoga kita dapat melakukan banyak amal kebaikan di hari Jumat yang berkah ini Good job untuk semua soli-soliha yang sudah bersiap-siap dari tadi pagi Sudah mandi, sarapan, meroja'ah, sholat duha Nah, sekarang saatnya kita belajar Yuk, sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan Berdoa, dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rzuqni fahma Amin Baiklah, nanda soli-soliha Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang baru hari ini Kita akan mengatalkan perkalian lima Oh iya, untuk perkalian enamnya sudah dihafalkan semua kan? Sudah dong, bu guru Good job Nah, semoga pekan depan kita dapat bertemu Jadi, bu guru akan tes perkalian lima dan perkalian enamnya Oke deh, sekarang mari kita nyanyikan lagu perkalian limanya Semangat! Satu dikali lima Sama dengan lima Dua dikali lima Sama dengan sepuluh Tiga dikali lima Sama dengan lima belas Empat dikali lima Sama dengan dua puluh Lima dikali lima Sama dengan dua puluh lima Enam dikali lima Sama dengan tiga puluh Tujuh dikali lima Sama dengan tiga puluh lima Delapan dikali lima Sama dengan empat puluh Sembilan dikali lima Sama dengan empat puluh lima Sepuluh dikali lima Sama dengan lima puluh Yeay Alhamdulillah Semangat dihafalkan perkalian lima dan enamnya di rumah Nanti saat bertemu bu guru harus sudah pada bisa ya Oke sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran yang baru Hari ini kita akan belajar tentang dena Yang merujuk kepada KD 3.3 Dan setelah menyaksikan video pembelajaran hari ini Bu guru harap ananda semuanya mampu memahami suatu dena Dena itu apa sih? Ada yang sudah tahu dena itu apa? Sudah ada yang pernah melihat dena? Mungkin sudah ada yang pernah ya Pada kehidupan sehari-hari Biasanya kita menemukan dena di undangan Bisa di undangan pernikahan Undangan khitanan Ataupun undangan ulang tahun Bagaimana? Sudah pernah melihat dena? Jadi dena itu apa? Dena adalah suatu gambar yang menunjukkan letak suatu tempat atau bangunan secara detail Untuk memahami dena terlebih dahulu kita perlu mengerti arah mata angin Nah berikut gambar arah mata angin Jadi arah mata angin itu ada timur, selatan, barat, utara Sudah pernah sering dengar kan? Juga ada arah tenggara, arah barat daya, barat laut, dan timur laut Berikut lagu arah mata angin Supaya soli-soliha bisa menghafalkan arah mata angin Bu guru mulai dari timur, kemudian bergerak sesuai arah jarum jam Dengarkan baik-baik ya lagunya Timur tenggara, selatan, barat, daya Barat, barat laut, utara, timur laut Yuk diulang sekali lagi Yuk diulang sekali lagi soli-soliha ikut bernyanyi ya Satu, dua, tiga, mulai Timur tenggara, selatan, barat, daya Barat, barat laut, utara, timur laut Yeay! Good job soli-soliha Nah, berikut ini merupakan contoh denah nak Perhatikan di bagian bawah kiri sudah diberi arah mata angin Supaya kita tidak salah membaca denahnya Nah, berdasarkan denah tersebut Yuk mari kita lengkapi kalimat berikut Sehingga menjadi kalimat yang benar Nomor satu Di sebelah titik-titik SD Harapan Indah Terdapat kantor kelurahan Cara menjawabnya yaitu Kita letakkan arah mata angin Tepat di SD Harapan Indah Kemudian lihat Di sebelah mana kantor kelurahan Lihat arah panahnya Oh, ternyata di sebelah timur Jadi di sebelah timur SD Harapan Indah Terdapat kantor kelurahan Nomor dua Di sebelah titik-titik lapangan bola Terdapat ruko laris Kita letakkan arah mata anginnya di lapangan bola Kemudian lihat ke arah mana Ruko laris Ternyata ruko laris itu di arah utara Jadi di sebelah utara lapangan bola Terdapat ruko laris Bagaimana anak? Paham? Mari kita coba lagi dengan kalimat nomor tiga Kolam ikan terletak di sebelah titik-titik Taman bermain Nah, anak-anak perhatikan baik-baik Kalimat nomor tiga ini tidak sama dengan kalimat yang pertama dan kedua Perhatikan bahwa kalimat ketiga ini yang akan kita tuju adalah kolam ikan Kolam ikan yang mau kita cari Kolam ikan itu dimananya dari taman bermain Sehingga arah angin kita, arah mata angin kita Kita taruh di taman bermain Ternyata kolam ikan itu terletak di sebelah selatan dari taman bermain Mari kita ke kalimat yang terakhir nih Hotel Permata terletak di sebelah titik-titik SD Harapan Indah Hayo, dimana kita akan meletakkan arah mata angin Di hotel permata atau di SD Harapan Indah Ya, di SD Harapan Indah Karena hotel permata yang akan kita tuju Hotel Permata terletak di sebelah mana Jadi kita letakkan arah mata anginnya di SD Harapan Indah Ternyata dimana hotel permata jika kita berada di SD Harapan Indah Kita ke arah barat laut untuk menuju hotel permata Demikianlah urayan materi dari bu guru Ada pun poin-poin penting yang harus soli-soli haingat Yaitu yang pertama Pengertian dari denah Denah merupakan gambar yang menunjukkan letak suatu tempat atau bangunan secara jelas atau rinci Yang kedua ada delapan arah mata angin Diingat beserta arahnya ya nak ya Ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut Yang ketiga Ketika melengkapi kalima tentang denah Arah mata angin bukan diletakkan pada tempat atau bangunan yang dituju Melainkan sebaliknya Kita letakkan arah mata angin pada bangunan atau tempat asal Nah untuk mengasah kemampuan soli-soli ha semua Kerjakanlah latihan 1 Nomor 1 sampai dengan 5 Pada buku cetak matematika halaman 67 Soal dan jawaban ditulis di buku tulis Dan jika sudah selesai dikirimkan ke B.A.B. Guru paling lambat pukul 17.00 Marilah kita tutup pembelajaran hari ini Dengan melapaskan hamdala Alhamdulillahirrabilalamin Dan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Semangat mengerjakan tugasnya soli-soli ha Jangan tinggal saat 5 waktu Semangat merajaah Dan selalu patuh kepada orang tua ya Terima kasih atas perhatiannya Bugur akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh